Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu Ayam goreng bumbu kuning Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga ini membuatnya sangat simple Bahan-bahannya mudah didapatkan ya Ini rasanya enak banget dan bumbunya itu sangat meresap ya Ini saya sandingkan dengan sambal bawang ya Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya Videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ya Untuk step yang pertama Ini ada kunyit, satu ruas jari Lalu ada jahe, setengah ruas jari Ini boleh juga pakai yang bubuk ya teman-teman Kunyitnya kalau mau pakai yang enak, pakai yang utuhan ya Lalu ada bawang putih, lima siung, ukuran sedang Bawang merah, lima siung ya Ukuran sedang juga Kemudian ada ketumbar, satu sendok makan Boleh juga menggunakan ketumbar bubuk ya Lalu ada garam, setengah sendok teh Dan tumbuk halus ya bahan bumbunya Ini menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper ya Atau manual begini pun boleh ya teman-teman Sesuai selera Ambil yang praktis dan juga yang simple ya teman-teman Kalau masak itu yang penting happy Ini setelah beberapa saat ya Bumbunya sudah halus Kemudian saya sisihkan ya Untuk bahan utamanya ini saya sudah siapkan Sayap ayam Saya menggunakan 500 gram ya Boleh bagian ayam apa aja ya teman-teman Kebetulan setau di bukasnya ada sayap ayam Lalu saya tambahkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan Penyedap 1,4 sendok teh Lada bubuk 1,4 sendok teh Saya tambahkan juga dengan tepung maizena 2 sendok makan munjung Kemudian saya aduk-aduk ya Ini sambil diremas-remas ya teman-teman Jadi aduk-aduk sampai tercampur merata Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu Dan resep setiap harinya ya Ini boleh juga diungkep ya teman-teman Tapi kalau mau lebih simple Saya masaknya begini ya Kemudian setelah tercampur merata Lalu saya diamkan selama 1 jam Kalau mau masak untuk bekal ya teman-teman Menyiapinya malam hari ya Kemudian disimpan di kulkas Biar bumbunya ini meresap Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak secukupnya ya Ini minyaknya sudah saya panaskan Kemudian goreng Ayam yang sudah dimarinasi Satu jam Boleh juga lebih ya teman-teman Marinasinya Biar bumbunya ini meresap sekali ya Setelah satu sisi matang Kemudian dibalik Ini waktu saya menggorengnya Menggunakan api sedang ya teman-teman Goreng ayam sampai kuning kecoklatan Dan dagingnya ini benar-benar matang ya teman-teman Dan ini setelah beberapa saat ya Ayamnya sudah matang Dan juga sudah kuning kecoklatan Kemudian angkat Lalu tiriskan Kemudian goreng Sisa ayamnya sampai habis ya Dan ini hasilnya ya teman-teman Ayam goreng Bumbu kuning Membuatnya sangat mudah sekali Darisnya tuh enak banget ya Bumbunya sangat beresap ya Kedalam dagingnya Dan juga dagingnya tuh empuk banget Ini cocok juga buat ide lauk sehari-hari ya Atau ide bekal anak sekolah ya teman-teman Ini saya sandingkan dengan sambal bawang ya Boleh juga dengan saus sambal ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya